Direkturat Reserse Siber Polda Sumut menetapkan selebgram Ratu Talisha alias Ratu Entok sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada 8 Oktober 2024. Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyu di menjelaskan jika penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti saat gelar perkara. Ia juga memastikan Ratu Entok ditahan di sel perempuan. Hal ini merujuk putusan pengadilan negeri Lubuk Pakam pada 16 September 2021 yang mengabulkan permohonan perubahan identitas. Dan berdasarkan hasil luar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Di dalam pasal jatuh, Pak? Undang-Undang 11-2008 Sebelumnya Ratu Entok dilaporkan Gamki Sumut dan berbagai kalangan karena konten TikTok yang diduga menghina Yesus Kristus. Dalam cuplikan itu, Ratu Entok mempersoalkan rambut panjang Yesus. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!